Selamat datang di channel wilayah tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengubah default browser di windows 11 jadi buat anda yang mungkin ketika mengklik sebuah link dibawa ke browser yang bukan browser yang kalian inginkan maka anda bisa mengubah default browsernya menjadi browser yang kalian inginkan nah browser yang dimaksud disini itu kalau di windows 11 itu ada yang namanya chrome, kemudian ada yang namanya firefox ada yang namanya microsoft ads atau mungkin kalian yang mendownload browser tambahan lainnya nah disini bagaimana cara mengubahnya anda bisa ikuti langkah di video ini nah sebelumnya saya contohkan terlebih dahulu dimana ketika saya mengklik sebuah link yang ada di whatsapp maka akan dialihkan atau dibawa ke browser default contohnya kita klik disini linknya nah disini dibawa ke microsoft ads ya teman-teman ini yang saat ini menjadi browser default mohon maaf, firefox ya maksud saya bukan microsoft ads nah disini mungkin anda ingin browser defaultnya itu chrome nah maka anda bisa mengubahnya atau mungkin microsoft ads atau browser lainnya nah disini kita langsung masuk aja di start di kiri bawah ini kemudian selanjutnya kalian tinggal klik aja bagian settings ya kita klik kemudian setelah itu kalian bisa langsung beralih aja ke apps ini ya kita klik bagian apps nah kemudian disini tuh ada yang namanya default apps kita klik aja seperti ini nah kemudian disini kita tinggal cari browsernya misalkan chrome atau firefox atau browser lainnya nanti kalian klik aja misalkan firefox kita klik seperti ini nah kemudian setelah dibawa ke tampilan ini kita bisa scroll aja ke bawah nah kemudian disini ada yang namanya http kemudian https nah inilah yang membuat kita dialihkan ke browser tersebut nah untuk mengubahnya kita tinggal ketuk aja seperti ini kemudian misalkan kita alihkan ke google chrome kita klik lalu kita tinggal klik aja set default nah setelah itu kita coba ya kita akan coba klik link tadi nah kita klik linknya seperti ini nah maka disini kita akan dibawa ke browser chrome seperti ini teman-teman nah kemudian lagi misalkan kita coba ubah menjadi browser microsoft ads kita tinggal ketuk kemudian kita alihkan aja ke bagian microsoft ads lalu tinggal klik set default maka ketika kita mengeklik link akan dialihkan ke microsoft ads ya kita coba klik nah ini dibawa ke microsoft ads teman-teman seperti ini jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengubah default browser di windows 11 nah mungkin itu saja untuk video kali ini semoga dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih